Yo, what's up Youtube! Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampe wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian Guys, nih kalian tanya nih Kalau gue dikasih di 1 juta, 100 dolar lah ya, kita taruh ya, 100 dolar, 1 juta 5 parfum apa yang akan gue beli Jadi kayak kita start ulang Oke, 1 juta itu di dunia parfum bukan duit yang banyak guys Parfum itu hobi yang cukup menguras banyak uang Oke, tapi ya gue berusaha untuk mencari 5 parfum yang gue akan beli kalau gue dapet cuma 100 dolar Ya, buat tau 5 parfum apa itu, check it out guys Oke guys, parfum pertama yang akan gue beli Gue harus punya ini guys Ini guys Bright Peach Oke Kalian tau sendiri, gue suka banget parfum ini Ya, fruity, boozy Jadi Gue akan beli ini Ini harganya disini sekitar 24 dolar 24 dolar Ya, jadi Murah meriah Bismol Buzi Wanginya juga enak banget Bright Peach Yang kedua akan gue beli Ini juga kalian tau, gue suka banget ya Hayati Jadi ini Aromatic Ya Murah SPLnya juga oke Bismol banget Harganya murah disini Di bawah 20 dolar Paling 18 dolar 17-18 dolar Jadi ini murah meriah Dua ini kan kalian tau sendiri, gue suka banget Oke Jadi Gue udah spend 24 Sama 18 Ya Yang selanjutnya nih yang gue beli nih Ini guys Gue butuh satu parfum fresh guys Buzi panas guys Ya Gue kasih ke ini Nikos Sculpture Oke Ini harganya sekitar 18 dolar Botongnya unik ya Sekitar 18 dolar Fresh Blue fragrance Ada aroma sedikit Bunga-bunga Tapi tetep maskulin Emang SPLnya jelek Cuma 4 jam Ya Cuman ya kita bisa sempur lagi Untuk harga 18 dolar Sekitar 200 ribu mah Fine-fine aja Ya kan Botongnya juga unik Oke Yang selanjutnya guys Yang akan gue beli Ini guys Fakar Ya Ini Kalian tau sendiri Gue suka banget Wangi YSL Ya Sejauh ini Clone yang Paling mendekati Ya ini Buat gue Ya Jadi Gue akan beli Fakar ini Ya Ini juga harganya murah 21 22 dolar aja Jadi Ini Fakar M Black Yang terakhir Akan gue beli Nih Dunhill Red Kenapa Dunhill Red Karena budget gue Tinggal 20 dolar Tinggal 200 ribu Ya Dan Kalian liat nih Gue sebagai penggemar Vanilla Bomb Gue belum ada Vanilla Bomb Dan Cuman Ini dia Yang bisa gue beli Dengan harga segitu Tapi ini juga Wanginya enak Kalau disuruh Dikasih budget lebih Gue pasti ambil Vanilla Bomb lainnya Cuman ya Karena budget Gue pas-pasan Gue akan beli ini Karena ini Memang uangnya juga Gue suka Vanilla Bomb Jadi kalau gue dikasih 100 dolar Untuk mulai koleksi gue Gue akan beli 5 parfum ini Ya Jadi Ini cocok banget Buat kalian yang baru-baru Mau mulai parfum juga nih Ya Jadi kalian bisa coba ini Semuanya Gue ada review Reviewing the videonya Kalian bisa cek sendiri Oke guys Thanks banget buat kalian Yang udah like, subscribe Dan terus dukung channel gue guys Oke See ya In the next video guys Ciao